Pagi Siang-siang bro Iya siang Bapak Serupi kan Salah lagi Oke, jadi Bagian peringatan tangkap Satu sisi ini sebenarnya Dengan transborsasi kebijakan ini Yang paling gede ini sebenarnya Isu tenggelamkan Nah persoalannya kemudian Setelah kapal asing itu Ditenggelamkan Istilahnya ini halaman sudah kosong What next Karena tidak mungkin bisa di eksplotasi Kalau nelayan tidak dibantu dengan Teknologi Nah, dominan nelayan tangkap kita itu Berada di 3.5 mil Nah bagaimana menyikapin Yang kedua Bagaimana sebenarnya ini Konsepnya Atau transborsasi kebijakan Perikan tangkap ini Dalam memimplantasikan namanya Shareways Boleh ekonomi Sebab yang begini-begini kan Ditangkap butuh Kursi dari apa-apa aja Dan kebanyakan itu Di perikanan tangkap yang tadi ada adalah Diskar Artinya Akhirnya Akhirnya kan baca Angkat putih uang Upaya eksplorasi Eksploitasi dan konservasi Kan berbanding terbalik pak Semakin tinggi upaya Eksploitasi Maka konservasi juga harus Semakin Kita gencarkan Nah, semakin Tadi datanya Data-data hasil tangkapan Semakin meningkat Terus Pertanyaannya Apakah stok kita Semakin Bertambah Untuk tahun ke depan Dan apa upaya Dari kirjain perikanan tangkap Untuk upaya keberlanjutan Kedepan Kemudian Terkait dengan Ilegal fishing Ilegal fishing yang kita tahu Yang paling besar kan Tentang kapal asing Sedangkan Nelayan Di daerah Lokal pun melakukan hal sama Seperti penangkapan ikan Dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan Pembroman Seperti salah satu kasus Yang pernah saya dapat Pak Di Selaya Di Pulau Raju Dikindi itu Kita nginap disitu saja Malam itu sudah kayak Orang main petasan di laut Pak